Intro Benarkah Kang Epi waktu itu pernah hampir menyerah saat di ponis cuman sisa 4 bulan dihidupnya? Oh nggak ada kira sakit tumor itu Kang? Benar yang mulia. Kok nggak usah yang mulia? Oh nggak usah. Oh yang mulai. Bukan yang mulai, udah mulai aja. Oke kita mulai. Ceritanya waktu itu saya di apa ya? Punis? Di periksa sama dokter. Dokternya itu antik. Nggak tahu apa ya, menghibur nggak tahu apa. Dia ngomongnya juga sambil becanda. Wah umurnya ini 4 bulan lagi kayaknya. Dibecandain gitu saya bukannya terhibur. Tapi drop. Jadi drop. Saya kanya Karina aja. Neng gimana Neng? Akhirnya waktu itu kan nggak dioperasi. Tapi kamu juga setuju akhirnya apa yang dilakukan. Agar fisiknya, agar mentalnya Kang Epi waktu itu bisa melewati semua. Bisa sampai detik ini pasti hidup. Oh iya pasti. Iya sih waktu itu sempat dokter bilang suruh operasi. Karena kan lihat kondisi. Nggak ada yang tahu sih. Waktu itu memang aku yang kemenin di rumah sakit kan sampai dirawat waktu itu. Sampai muntah-muntah. Pokoknya udah kalau nangis aku sendiri ngumpet di mobil menyendiri. Pokoknya nangis dulu. Kalau mau ketemu dia tuh udah harus stress lagi muka. Nggak mau memperlihatkan kesedihan di depan dia gitu. Akhirnya ketika dokter bilang ini harus diangkat, ini harus dioperasi. Karena nanti semakin lama ketika usianya tua itu akan makin parah. Bisa akan jadi kanker otak gitu. Akhirnya diskusi sama keluarga. Ibu bilang sama keluarga dia, keluarga saya bilang katanya jangan dioperasi. Pasrah aja kita itiar dulu dengan cara yang lain gitu. Pokoknya intinya keluarga itu nggak ngizinin untuk operasi. Jadi akhirnya aku sebagai istri yaudah mendengarkan apa kata keluarga gitu. Akhirnya tidak menempuh jalan operasi kita itiar dengan cara yang lain. Saya pergi ke Glodok cari obat ini, obat itu tradisional, herbal dan segala macem. Akhirnya sempat lah waktu selama dua tahun pakai herbal. Dan Alhamdulillah dua tahun tuh saya pantau dia obatnya, minumnya apa segala macem. Sampai nggak ngerokok. Sampai pokoknya semuanya nurut deh gitu. Nah setelah dua tahun itu dibawa ke rumah sakit Darmais. Itu sempat di MRI lagi kan, MRI gitu. Ternyata kata dokternya itu udah mengecil si tumor itu. Udah mengecil gitu. Dan Alhamdulillah sih sampai sekarang sehat. Cuman dia itu nggak bisa kalau kena hujan. Kalau kena air hujan. Kena air hujan. Iya kalau misalnya di luar gitu hujan. Iya pusing. Pusing, sedikit aja. Jadi harus cepat-cepat mandi, harus pakai air panas, pakai sampoan gitu. Udah. Maaf Likang, waktu itu Kang Epi pernah kena setruk juga? Setruk? Iya setelah itu. Mungkin sisa-sisa, sisa-sisa kalau. Jadi abis tumor, setruk? Setruknya sedikit. Oh ringan, ringan. Ringan, setruk ringan. Maaf Kang, adanya setruk ringan bukan setruk sedikit kan. Iya, iya, iya. Kena setruk ringan. Apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu Almarupapa pasti bibirnya gini. Iya gitu. Sama. Tau-tau begitu aja. Ih kenapa ini? Kenapa ini? Kok bangun tidur? Kenapa-kenapa? Mengor. Miring. Iya. Saat Kang Epi sakit kan pasti tidak bekerja Kang Epi kan. Keadaan apakah, kayak waktu itu kan Kak Rinada nih buat anak, Sampai kepala jadi kaki-kaki jadi kepala. Sampai dua mobilnya. Sampai ini Kak Rinada gimana? Iya sih kalau aku waktu itu emang sama sih. Abis-abisan juga gitu. Warung itu gimana caranya harus tetap berdiri. Walaupun cuma kios kecil. Tapi ada apa ya. Ada ini gitu. Ada pemasukan lah gitu ya. Ada pemasukan gitu harus. Ya pokoknya bagai istri harus pintar-pintar lah. Gimana caranya biar tetap bisa makan. Biar tetap makan. Lu ngatuh istrinya sayangin cium keningnya. Oh ya. Eh. Nah ini mungkin ada pemasukan dari Kak Denada sama Kak Rinada nih. Buat ibu-ibu, eh buat wanita sebagai ibu, sebagai istri. Apapun coba dalam kehidupan itu tetap akan selalu ada. Bisa menimpa dirinya, bisa menimpa suaminya, bisa menimpa anaknya, bisa menimpa keluarganya. Biar pada sekuat Denada sama Kak Rinada gimana. Mungkin Kak Rinada dulu sok. Ya mungkin buat para ibu-ibu orang tua yang ada di rumah. Istri. Istri yang mengalami hal yang sama seperti saya sama Kak Denada gitu. Ya kita gimana caranya untuk tetap bisa menjadi seorang perempuan. Seorang istri yang kuat. Yang tidak banyak mengeluh. Yang berusaha selagi kita masih bisa melakukan sesuatu dengan kita dikasih sehat. Pokoknya semuanya ya udah maju aja. Jadi jangan memikirkan ke depannya nanti bagaimana, bagaimana. Pokoknya harus semangat. Harus tetap maju untuk semua orang-orang yang kita sayangin. Yang ada deket kita. Ini aja kan berdua. Kak Denada memang sendiri gak ada soaminya yang bisa berjuang. Masya Allah. Yang mau disampaikan. Gak sendiri. Buat semua yang mungkin sekarang ini lagi berjuang. Berjuang untuk sembuh, berjuang untuk sehat. Mungkin juga buat semua yang saat ini sedang berjuang mendampingi orang-orang yang dicintai. Yang lagi berjuang untuk sehat. Aku cuma mau bilang bahwa jangan pernah patah semangat. Karena aku percaya bahwa Allah itu tidak pernah memberikan apapun ujian di dalam hidup kita. Tanpa iringan pertolongannya. Dan tidak mungkin di luar dari kemampuan semuanya. Amin. Amin. Ngomong apa sih ya? Gak mungkin. Orang juga udah tau kalau gak perlu diomongin. Iya saya pengen denger. Bener. Ada bang. Gak usah ngomong juga di artikel di google di titik. Kisahnya po Alfa. Capek mau pengidung. Tapi gimana pun juga. Yang penting kita bersyukur. Kita begini juga tanpa doa keluarga juga kan. Gak bisa seperti ini. Makanya dukungan keluarga itu penting. Dukungan suami penting. Nah makanya jadi seperti ini saya anak keluarga. Bukan karena saya. Cukup. Cukup Alfa. Cukup. Gak ngomong. Gak ngomong lagi. Gak ngomong lagi. Gak ngomong lagi. Tapi FBFOR diうar pagi. Gawang gawang gawang. Sekarang kan pasti ya dunia digital kan Aisyah bisa nonton gak sekarang besok nanti. Mau sampein apa buat Aisyah dari Ibu? Aisyah ibunya kalau lagi ke Jakarta ya lagi begini nih lagi kerja buat Aisyah. Aku cuma mau bilang Ibu bersyukur sekali karena Allah titipi Ibu anak yang Masya Allah seperti Aisyah. Ibu bangga sama Aisyah. You are my everything. Aisyah adalah jiwa dan raganya Ibu. Dan Ibu selalu mendoakan semoga Aisyah terus bisa menjadi anak yang akan membawa kebaikan dan kebahagiaan buat semua orang yang ada di sini. Amin. Sehat terus, I love you. Amin. Nah Aisyah, sekarang gantian. Ngomong apa sama Karina, istri yang menemani dalam keadaan apapun, mencintai dengan tulus ikhlas. Serius. Kang Epi sakit dia yang rawat semua. Serius bang. Serius kang. Serius. Terima kasih sudah menemani hingga 16 tahun lebih. 16 tahun. Kamu sudah tertipu olehku. Tertipunya. Maafkan semuanya dan semua itu aku bertanggung jawab. Ya. Kamu sudah memilih aku. Maaf ya. Maaf. Maaf. Aku tidak bermaksud. Karena ini keadaan. Aku harus bersatu. Ya. Maaf. 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 Ya kan. Kita doain. Doain. Kang Epi sehat terus ya. Alhamdulillah. Karina bahagia terus. Pokoknya kita doain Kang Epi sehat. Iya. Selalu dilindungi Allah SWT. Bahagia. Amin. Terus nyahiran. Ya mudah-mudahan hari ini. Kisah dari Kang Epi, Karina dari Kadenada. Kang Epi nangis. Bisa memberikan hal yang positif. Bahwa yang namanya hidup itu tidak mungkin kita tidak diuji dan tidak dicoba sama Allah SWT. Tapi saat kita bisa melewatinya insya Allah kita akan menjadi manusia yang naik kelas. Dan juga Allah tidak akan pernah memberikan cobaan yang tidak bisa kita lewati. Ya mudah-mudahan Kadenada juga sehat. Amin. Alhamdulillah. Kang Atunun. Sari-sari. Makasih buat Kadenada dan Kang Epi sepulai ini. Saksikan terus FVP dari hari Selain sampai hari Jumat jam setengah 9 pagi. Dan juga lihat ada kuis di Instagramnya FVP di FVP underscore Trans7. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.